DKP Kabupaten Pati menarjetkan retribusi TPI 2024 mencapai 5 miliar rupiah Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Pati menarjetkan retribusi tempat pelelangan ikan atau TPI pada tahun 2024 mencapai 5 miliar Target tersebut lebih rendah dibanding dengan capaian tahun 2023 yakni 7 miliar rupiah Menurutnya target tersebut kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian, hal itu akan terjadi pada perubahan APBD 2024 Ia mengaku tahun ini ada perubahan aturan tarif di TPI Perubahan tarif tersebut setelah munculnya peraturan daerah atau PERDA tentang pajak dan retribusi daerah atau PDPD tahun 2024 Ia menambahkan PERDA tersebut baru diundangkan pada bulan Januari lalu, kebijakan itu baru diterapkan per 1 Februari 2024 Dengan adanya peraturan baru itu, ada penyesuaian dengan penghitungan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dari Pati, Muhammad Khafi, Mitra Pos melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!